Pertama, kantor imigrasi kelas 1 Samarinda menangkap seorang wanita berinisial DBM yang diduga menyembunyikan seorang pria berkewarga negaraan Pakistan berinisial MAK. Pihak kantor imigrasi menyatakan izin tinggal warga asing itu tinggal sejak 2022. Belakangan, pria itu tinggal di rumah wanita tersebut dan bekerja serabutan, mulai jadi pengojek hingga kuli bangunan. Diduga keduanya tinggal serumah dengan ikatan nikah siri. MAK ini berdasarkan informasi dari penyidik, selama tinggal di Indonesia, biar kerja serabutan, yaitu kerja bangunan, pernah juga jadi ojek-ojek non-aplikasi, ojek-ojek mandiri, dan juga live di dalam aplikasi online. MAK ini juga sebagai saksi kunci, maka selama persidangan ini sudah selesai, kami masih menempatkan MAK ini di ruang detensi imigrasi. Akibat perbuatannya, DBM dijerat pasal keimigrasian tentang pemondokan kepada orang asing yang tidak lagi memiliki izin tinggal di Indonesia. Sementara terhadap warga asing tersebut akan dikenai penangkalan dan dideportasi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.